Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali bersama saya Sumpah Nisub di channel Rakyatku TV dan kali ini adalah luar biasa di hari ulang tahun rakyatku.com tamu yang luar biasa orang nomor 1 di Makassar Pak Dhani Pomanto apa kabar Pak Wali Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Rabbil Alamin dan saya langsung tidak berlama-lama ada sesuatu yang baru kemarin diputuskan terkait dengan PPKM dimana semua pedagang kaki 5 pemilik warkop dan lain-lain untuk mencapkan terima kasih karena dari jam 5 kemudian dilonggarkan sampai jam 10 kenapa kebijakan ini berlakukan jadi saya pertama-tama yang kita harus berterima kasih kepada Bapak Presiden pada saat hari sebelum Bapak Presiden menyampaikan pengarahannya ada rapat virtual dengan Pak Erlangga waktu itu PPKM level 4 akan diberlakukan sampai tanggal 8 itu pertama yang kedua tidak ada relaksasi seperti ini nah satu hari setelah rapat itu dan yang ketiga adalah Makassar sudah ditetapkan level 4 satu hari setelah itu Bapak Presiden memberikan pengarahan kemudian memberi relaksasi yang luar biasa dari tanggal 8 menjadi tanggal 2 berarti potong 6 hari 6 hari yang memberikan kita ruang evaluasi dan ruang kita memperbaiki diri yang kedua adalah yang paling menarik adalah penetapan jam khusus untuk para warteg dan warung kurung kecil dan kaki lima diserahkan ke pemerintah daerah baik disitu ada ruang untuk kemudian ada ruang jadi belum pernah ada PPKM yang ketujuh ini baik perpanjangan yang ketujuh ini itu belum pernah ada kewenangan yang diberikan ke pusat kepada daerah nah kebetulan jelas sekali disitu maka kami mengambil jam paling maksimal jam 22 ya itu jam 22 nah jam 22 itu tentunya dengan satu ikutan kata kuncinya adalah setelah semua pemilik warteg atau warung-warung kecil atau warkop memenuhi standar protokol kesehatan baik artinya kalau tidak memenuhi bisa di stopkan kapanpun bisa diundur waktunya bisa saya tidak sampai jam 10 baik makanya teman-teman ini jangan disiasiakan kepercayaan ini baik mari kita jaga protokol kesehatan selama kita jaga protokol kesehatan saya lah orang terdepan membela masyarakat kecil baik ya saya lah yang buktinya begitu kami dikasih kesempatan kami minta jam 10 baik termasuk kaki lima kami minta jam 9 luar biasa karena kalau kaki lima untuk misalnya kayak senggol jam 10 sudah tidak ada orang juga baik nah jadi seperti itu kami sudah mempertimbangkan dengan matang selama itu wenang saya nah ini kan di lapangan atau di di media sosial kadang-kadang dibalik-balik dipikir ini saya bikin-bikin baik-baik ini perlu menjadi catatan betul iya bahwa PPKM itu saya kasih masuk-masuk padahal ini ditetapkan pemerintah pemerintah pusat bener kemudian ada pasal-pasal yang seolah-olah ditambah-tambah enggak bisa tidak bisa ditambah bisa dikurangi kecuali dua pasal tadi baik yang menyerahkan ke pemerintah daerah begitu diserahkan pemerintah daerah saya kasih waktu yang paling maksimal ini luar biasa kalau di kota kita loh jadi kalau jam 10 itu jangan salah baik itu yang paling memang paling tepat pukul 22 untuk wakunya terus Pak Wali kemarin itu sempat orang merasa karena ada informasi yang menyatakan bahwa kalau tidak dipaksin kemudian mengendara itu ditangkap gimana sih sebenarnya asal-masal informasi ini saya juga enggak tahu tiba-tiba ada itu perasaan saya enggak pernah diomongin enggak pernah di di wawancara soal itu dan itu tidak ada dalam lihat aja di di surat edaran saya ada-ada begitu saya cuma ditanyakan bahwa apakah benar Makassar masuk PTKM level 4 saya bilang benar itu saja baik nah jadi lebih dari hoax termasuk ada berita di salah satu media online ya di akun akun yang saya kira orang sudah tahu yang selalu memang tempatnya hoax di situ mengatakan bahwa Makassar tidak masuk dengan level 4 ini pasti bohong ini pasti bohong ini perlu klarifikasi semua teman-teman jadi ada kebohongan yang ingin membuat mengadu masyarakat dengan pemerintah nah ini sudah harus ditangkap sebenarnya ini media-media begini harus ditangkap baik Pak Wali makasih dan Pak Wali ada satu hal juga yang menjadi hal yang menarik dimana apa isolasi apung ini bakal menjadi contoh secara nasional ijai kenapa sih ide ini muncul dan kemudian kan temannya Pak Subhan orang yang inovasi saya kira itu dari hitung-hitungan tidak ada sesuatu yang tanpa perencanaan setelah setiap hari Senin kami mendapatkan data dari epidemiolog kemudian muncul sebuah catatan penting bahwa orang-orang yang terpapar yang lagi berisolasi itu harus diamati dengan baik harus ditangani dengan baik karena inilah orang-orang yang menyebarkan penyakit atau menjadi transmisi daripada penyakit COVID-19 ini apalagi yang OTG dan ringan karena dia masih bisa jalan-jalan di warung kopi jalan-jalan ke pasar di warung kopi di mana-mana padahal lagi OTG nah kalau yang sedang itu sudah di tempat tidur kalau yang berat sudah di rumah sakit jadi dua inilah yang harus segera ditangani nah pada saat hitungan-hitungan kami maka dibutuhkan seribu tempat isolasi nah pada saat itu dan kemudian yang kedua isolasi disarankan sepanjang pantai karena di pantai itu ada udara laut yang bisa menyembuhkan betul akhirnya kalau kita pikir seribu tidak ada hotel ke pasar seribu maka terpikirlah kapal begitu ada beberapa teman yang pengen mendaftar sebagai apa Isman selamanya di apa namanya Isman Terapung itu tapi kemudian Pak Wali mereka belum tahu caranya gimana apakah pakai organisasi atau ada yang di telepon 112 atau telepon kantor Lura ini pemirsa boleh kalau ada yang pengen untuk Isman di Isman Terapung itu bisa langsung hubungi seperti yang disampaikan Pak Wali jadi jangan sampai ketinggalan karena kalau kita untuk sementara waktu kita terima dulu 500 karena itu kan masih trial nanti yang kedua baru kita terima 500 karena kita lagi trial ini hari kami latihan untuk melayani orang semua organ-organ organisasi untuk melayani pasien di pasien apung ini lagi dilatih hari ini dan besok disempurnakan lusa kita sudah mulai menaikkan orang nah jangan sampai ketinggalan karena saya kira tidak ada paling asik dengan isolasi di atas kapal boleh mancing kemudian ada tempat senam di atas bisa berjemur lebih menarik adalah ada program-program setiap hari lewat HP-nya mereka motivasi-motivasi para motivator ulung kita dari Magasar kemudian malamnya ada quiz kalau dia menang dia dapat dia dapat sembako yang diterima keluarganya di darat baik luar biasa sudah digratiskan keluarganya pun dapat di darat saya cuma takutnya jangan sampai keluarga di darat bilang lama-lama mau kau di sana baik Pak Wali karena Pak Wali ini punya jadwal yang padat sekali Pak Wali harapannya ke depan dan mungkin ada imbauan ke warga kita warga Magasar khususnya bagaimana kemudian tetap menjaga protokol jadi teman-teman sekalian covid ini kan jelas membunuh banyak orang tapi percayalah bahwa covid tidak akan mampu membunuh inovasi makanya mari terus berinovasi untuk mencari kesembuhan motivasi dan inovasi adalah solusi di saat seperti ini inti dari motivasi itu adalah kesabaran maka sabar dan tawakal menjadi penolong setelah kita berikhtiar nah maka inti kesabaran hari ini adalah ikuti ketaatan taat pada pemimpin insyaallah pemimpin tidak akan membawa kita ke arah yang karena kami semua bekerja untuk rakyat dan saya kebetulan bukan tipe orang yang hanya menunggu rakyat saya mencatat orang sakit dan orang mati di kursi wali kota saya tapi saya orang biasa biasa tahu khususan rakyat makanya saya ingin turun ke bawah maka ada detektor ada covid hunter ada raika ada isolasi apung itu semua kami didikasikan untuk rakyat Makassar karena kenapa seperti itu karena saya ada di rakyatku baik terima kasih banyak Pak Wali sekali lagi saya garis bawahi dan saya mau sampaikan tadi saya ulangi pernyataan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wali atas kebijakan untuk kemudian mengundurkan tadi dari pukul 17 menjadi 22 malam ini untuk menghidupkan perekonomian masyarakat yang atau terkenal pedagang kecil Pak Wali sekali lagi Makasih ikut aku bosku makasih saya Suman Yusuf sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati